Wono Sobo Wono Sobo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Wono Sobo, Jawa Tengah Kecamatan Wono Sobo merupakan ibu kota Kabupaten Wono Sobo Luas wilayahnya sekitar 33 km persegi Yang terbagi menjadi 20 desa atau kelurahan Jumlah penduduknya 86.977 jiwa Pusat pemerintahan Kecamatan Wono Sobo berada di kelurahan Jarak Sari Kabupaten Wono Sobo berdiri pada tanggal 24 Juli 1825 Sebagai kabupaten di bawah Kesultanan Yogyakarta Sesuai pertempuran dalam perang Diponegoro Kiai Muhammad Ngampah yang membantu Diponegoro diangkat sebagai bupati pertama Dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Seconegoro Sebagian besar wilayah Kabupaten Wono Sobo adalah daerah pegunungan Bagian timur perbatasan dengan Kabupaten Temanggung Terdapat dua gunung perapi Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing Daerah utara merupakan bagian dari dataran tinggi dieng Dengan puncaknya Gunung Perahu 2.565 meter Di sebelah selatan terdapat waduk wadah selintang Ibu kota Kabupaten Wono Sobo berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Yang merupakan daerah Hulu Kaliserayu Wono Sobo dilintasi jalan provinsi yang menghubungkan Semarang-Rokerto Kabupaten Wono Sobo terdiri atas 15 kecamatan Yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan Pusat pemerintahan berada di kecamatan Wono Sobo Kecamatan di Kabupaten Wono Sobo terdiri atas Garun, Kalibawang, Kalijajar, Kalibiro, Kejajar, Kepil, Kertep, Leksono, Mojo Tengah, Sapuran, Selomerto, Sukoharjo, Wadah Selintang, Watumalang, dan Wono Sobo Hasil bumi di Kabupaten Wono Sobo Wono Sobo adalah wilayah dengan keadaan tanah yang begitu subur Sehingga banyak sekali tanaman yang dapat tumbuh Contohnya adalah sayuran Mulai dari dataran tinggi Dieng sampai Kalibiro Yang merupakan wilayah dataran rendah Terdapat banyak sekali sayuran dan buah-buahan Kuliner khas Wono Sobo Kabupaten Wono Sobo memiliki beberapa masakan khas yaitu mie ongklok Mie ongklok adalah masakan khas Kabupaten Wono Sobo Yang terbuat dari bahan mie kering atau mie basah Yang direbus dan diberi tambahan berupa sayur kupis Yang dicampur adukan atau di ongklok Di dalam panci rebus Dan setelah matang ditambahkan dengan tepung kanji masak Biasanya berwarna coklat Sebagai penyedap masakan Dan biasanya dapat disantap dengan dilengkapi sate ayam Ada juga Sega Megono Sega Megono adalah masakan khas Kabupaten Wono Sobo Yang dibuat dari nasi yang dicampur dengan sayuran dan juga ikan teri Masyarakat Wono Sobo pada umumnya Menyebut Sega Megono dengan nama Sekoreget Yang berarti nasi yang kotor Karena terdapat campuran sayur dan juga ikan teri di dalamnya Seni dan budaya di Kabupaten Wono Sobo memiliki beberapa seni budaya Yaitu Tari Sontoloyo Bundengan, Lenggeran, Ruatan Rambut Gimbal, Kuda Lumping, dan Calung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!